Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besok Mbak Nuh dapat pesanan ya nasi bentuk nasi kuning bentuk ya seperti ini wadahnya untuk isiannya nasi kuning bihun kentang Mustafa daging-daging bumbu merah dan telur ya Nah ini belanjaannya Mbak Nuh tadi Hai nih bihun dan sayurannya kopis wortel setri daun bawang untuk kentang-kentang Mustafa ini capek untuk bumbu merah nanti dan untuk kentang Mustafa ini capek kering untuk bumbu merah itu dagingnya 2 kg Mbak Nuh beli tadi 240 dan telur ya Iya jajannya jajan ulang tahunnya nasi kuningnya besok ya seperti ini satu dua tiga empat lima enam macam ya kita potongin seperti ini ya cabainya ya nanti kita rebus buang bijinya ya direbus terus-terus di blender nanti ya kita iris dagingnya ya ini sudah menumpuk banyak lho dagingnya dua kilo tak iris agak besar-besar aja ya kita masak dagingnya ya daging sapi kita masak hingga empuk ya hingga bumbunya eh hingga airnya menyusut ya kita pasang ya kentangnya ya kita coba aja gitu nih ya selesai ya kita cuci sampai benar-benar bersih ya sampai ketahnya benar-benar bersih ya kita goreng ya kentangnya minyaknya sudah panas itu kita langsung masukin aja ya dikepunggangnya sekaling goreng dikepunggang di biarkan aja untuk mati sendiri ya apinya harus besar ya Hai biar nggak terminyak kentangnya dikaitkanmu ini sudah agak kering ya bisa dibalik sudah matang sudah pening kecoklatan bisa kita angkat ya Hai bahan-bahan untuk kentang Mustafa bawang putih capi rawit daun salam capi keriting gula air asam Jawa penyedap dan garamnya kita blender ya semua bumbunya ya kecuali daun salamnya daun salam ya kita kasih minyak ya kita kasih minyak kita tumis masukkan air asam sudah ya tadi ya kita masukkan gulanya yang terlambat seperti ini ya kita masukkan kentangnya ya cabut-cabut sampai penat-penatkan campur ya ini ya kentang Mustafa nya sudah matang seperti ini kentangnya sudah matang sudah mbak Ngo kasih sapa-sapa ya muntal kentangnya bimbu merah ini telurnya kita tinggal packing tinggal nunggu nasi sama mbak Nung mau masak bihun ini pada makan daging sama kentang Mustafa gimana rasanya gimana rasanya rasanya seperti ada menjadi iron man ini pada makan semua ya sama kentang Mustafa dan daging kita packing sebagian masuknya belum matang masih proses sama minyak masih proses seperti itu ya bihunnya sudah matang ya tadi lupa pas masak gak mbak Nung video ya tiba-tiba udah matang kebetulan lupaan tadi belumnya video bahan-bahannya simpel aja cuma bihun, gopes, wortel bahan merah, bahan putih, merica sudah itu aja menyedap, garam, gula, sedikit sama kecap ya itu aja bahannya aku mulai packing bihun ya taruh sampingnya kentang Mustafa aja ya kira-kira seperti ini ya bihunnya kasih sayurannya dikit ya kita packing bihunnya ya seperti itu ya bihunnya tadi kurang ya jadi banyak masak lagi minggu nya begini aja ini ya ini ya selamat menikmati nasi kuning seperti ini ya lagi mak sedikit lagi selesai ya nasi 25 pack nasi bintu mulai hantaran ya mengantar nasinya 25 pack selamat menikmati selamat menikmati